Intro Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati Tentu kita sangat bersyukur sekali ya ketika kita hidup dan beragama di Indonesia Kenapa begitu? Misalnya sekarang di bulan Ramadan, di bulan puasa Itu kan kita hampir tiap detik, hampir tiap menit, hampir tiap hari Kita bisa melakukan ibadah apapun sesuai dengan keinginan kita Habis sholat subuh itu kita bisa membaca Al-Quran, bisa mengaji, bisa membuat majlis taklim sampai kapanpun Habis sholat duhur kita juga bisa menjalankan ibadah sunnah, mengaji kembali sampai asar Bahkan kalau kita sholat taraweh, sholat tarawehnya pun kadang-kadang kita bisa cicil kan Misalnya kita sholat taraweh itu baik itu yang 8 rekaat maupun yang 20 rekaat Itu kita bisa cicil misalnya 2 dulu, 4 dulu, 10 dulu dan seterusnya Bahkan sampai malam hari kita bisa padarus sampai sahur kembali Inilah kebahagiaan kita, inilah rasa syukur kita ketika kita beragama di Indonesia Begitu bebasnya kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Bahkan ketika banyak sekali aliran yang ada di Indonesia, toh pada akhirnya juga bisa saling menghormati Nah ini yang tidak bisa kita temukan di negara lain Kalau kita membandingkan dengan ketika kita hidup di negara lain Tentu tidak sebebas ini dan tidak senikmat ini Bahkan di negara-negara yang mayoritas umat Islam atau di negara Islam pun Itu kita juga merasa yang paling enak Kalau kita kemudian berempati atau kemudian kita membandingkan dengan negara-negara Islam lain Maka ibadah kita itu tidak senyaman negara lain Bahkan di negara lain, di negara Islam pun itu ibadah kita yang dijalankan di bulan Ramadan Itu dalam situasi yang sangat ketakutan Dalam situasi yang sangat intimidatif Dan tidak dalam situasi yang normal Banyak negara muslim yang akhirnya kalau kita ingin menjalankan ibadah Itu dalam situasi yang sangat ketakutan Dalam situasi yang sangat tidak aman Bahkan mungkin ketika kita beribadah itu selalu ada ancaman, selalu ada teror Nah, ini dari sini itu tentu kita punya dua makna Yang pertama, karena situasi kita yang sangat enak Yang sangat normal begini Maka sebaiknya memang kita manfaatkan untuk beribadah sebanyak mungkin Mumpung ini adalah bulan Ramadan yang bulan penuh perkah Lalu yang kedua, tentu ketika kita sandingkan dengan negara-negara lain yang tidak seberuntung kita Itu tentu kita punya semangat untuk mempertahankan situasi negara kesatuan Republik Indonesia ini Agar terus menerus seperti ini juga Karena dengan mempertahankan situasi negara Indonesia yang seperti ini Maka kita bisa memastikan bahwa nikmatnya beribadah Ramadan dengan kondisi yang seperti ini juga Dan tentu yang terakhir dengan dua nikmat yang kedua Itu adalah bahwa tentu kita berempati dengan politik internasional Itu kita juga selalu mengusahakan agar negara-negara lain itu juga seperti negara kita Bagaimana negara lain yang seiman itu juga mempunyai kebebasan Juga mempunyai rasa nikmat untuk menikmati rasa ramadhan dengan kebebasan untuk menjalankan ibadahnya masing-masing Juga mempunyai rasa ramadhan dengan kebebasan